Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Oke berjadi pada video kali ini Saya pengen membahas Mario Suryo Aji Pembalik Indonesia satu-satunya Di kelas Moto3 World JPShip 2023 Nah Apa sih yang pengen kita bahas di konten kali ini Lebih kepada Untuk 2024 Mario Suryo Aji Ya Kemarin kita udah bahas Rekannya dari Jepang Yaitu Tayo Furusato Yang menggunakan nomor 72 Itu Ya seperti apa Nanti 2024 Jika Hasil Musim 2023 11-12 Dengan hasil 2022 Ya mungkin banget ya Seperti Sebelumnya Tayo Seperti Yuki Kuni Ataupun ya Kalau bagus bisa dapet Tim di Moto3 Ya seperti Kayu Totoba Ataupun ya Ayu Musasaki Ya mana kadang lain Pembalap Jepang itu Masih banget bisa Nggak mesti Menggunakan motor Honda Nantinya Setelah dari Honda Tim Asia lah Oke Kalau menurut saya Pribadi ya Ini menurut saya Pribadi dan juga Ada beberapa informasi Yang cukup akurat Dan bisa dipegang Karena memang ini Ring satu juga Dari Mario Suryo Aji Targetnya adalah Untuk Dua tahun ke depan Dari 2023 itu Mario Suryo Aji Terus naik kelas Bukan jadi Mundur Ataupun Balik ke Asia Balapan ya Seperti itu Dan Ini buat saya pribadi Salah satu harapan Yang cukup jelas Buat Mario Suryo Aji Dan juga buat Saya pribadi Yang cuma nonton aja Dari rumah Kedepannya Apapun hasilnya Targetnya adalah Bisa naik kelas lagi Naik kelas lagi Naik kelas lagi Jadi bukan balik lagi Ke Asia Karena diregenerasi oleh Pembalap dari negara lain Yang juga Binaan Honda Tim Asia Yang saat ini Membalap di Ajean Junior GP Berada di bawah Naungan Junior Talent Tim Seperti pembalap dari Thailand Seperti Bu Asri Ataupun pembalap Malaysia Daniel Shahril Ya seperti itu Kalau yang dari Inggris EDOC Bakal masuknya Lebih kepada Vision Track Racing Kalau menurut saya Anda sama-sama dari British Britain Area Oke Nah untuk 2024 Menurut saya Udah gak ada Tawar menawar Semestinya Mario Suryo Aji Sudah naik kelas Ke Moto2 World Championship Itu udah harus ya Jadi gak bisa Tawar menawar Kalau memang Masih ada support Dari Astra Honda Racing Team Yang dimana Memang Logo mereka sendiri Menempel di Honda Tim Asia Ya dengan tulisan One heart One heart Seperti ini Artinya Astra itu Memang Memiliki Porsi Mendukung Tim Ini ya Tim Honda Asia ini Dan Memiliki juga Wewenang Untuk bisa Menempatkan Talenta Talenta Binaan mereka Di tim-tim tersebut Jika memang Talenta itu Cukup kompetitif Setelah diseleksi Juga oleh Honda Team Asia Ataupun Honda Racing Corporation Dan juga Manajemen-manajemen Tersebut Yang untuk layak Untuk bisa Mengikuti balapan Di kelas Grand Prix Dan menurut saya Wajib banget Mario Suryo Aji 2024 Udah naik kelas Karena melihat Bobo tubuhnya Gak mungkin bisa Dikurangin-kurangin lagi Memang dia Bawaannya Dari kecil Memang Sudah Badannya besar Kita Kita gak bisa Memungkiri itu Dan Dengan badannya Yang seperti itu Dengan motor Moto3 Yang kurang lebih Horsepower Berapa sih 70-80 Atau 60-70 Atau 80 Horsepower Itu Bakal kedodoran Dengan motor Honda Jangan Jangan kan Mario Pembalap Dari Spanyol Seperti Carlos Carlos Tatai Yang badannya Juga besar Itu harus keteteran Dan tahun ini Gak membalap Di Moto3 Ataupun di Moto2 Balik dia Ke ajang Moto2 Junior GP Atau dulu namanya FOM CV Moto2 Jadi bisa kita bayangin Dia waktu itu Memang sempat Mengatakan Dengan badannya Yang seperti itu Dia sudah Tidak bisa Bersaing lagi Dengan pembalap-pembalap Lain di kelas Moto3 World GP Mau dia pakai CF Moto Mau dia pakai KTM Husqvarna Apalagi Honda Dan motor-motor Yang khusus Moto3 Dia ngerasa Udah gak Gak worth it Dan dia harus naik kelas Tapi sayangnya Dia gak punya slot Untuk bisa naik ke Moto2 World GP Karena pembalap Spanyol banyak banget Otomatis juga Harus memiliki Backup Sponsor Dan juga prestasi Selain juga Seperti itu Ya Kalau kita bilang Harus naik kelas Ya apakah sudah cukup Walaupun tidak juara dunia Mungkin seperti itu Sebenarnya cukup Karena memang Mario yang jelas Memiliki lisensi Untuk bisa naik kelas Karena dia Mengikuti Step by step Menuju Grand Prix itu Jelas Mulai dari Asia Asia Talon Cup Kemudian ke Aja FAMGV Moto3 Ya kan Otomatis dia dapat lisensi juga Apalagi disana Dia 3 musim Dari 2019 2020 2021 Kemudian Sekarang di Moto3 World GP Otomatis dia memiliki lisensi Untuk bisa naik ke Moto2 Jadi kalau ada Ya mungkin ada Penonton dari Indonesia Yang berpikiran Oh FDGA FDGA naik dong Ke Moto3 Dan Mario Aji Turun aja Atau balik lagi Seperti Andi Gilang Ke balapan Asia Itu kayaknya Ya agak sulit ya Karena FDGA masih Sekedar lisensinya sendiri Lisensi balap itu ya Masih di Asia Talon Cup Ataupun Asia Road Racing CPSI Belum Memiliki jam terbang Di Ajang Eropa Seperti Red Bull Turkish Cup Ataupun Junior GP Ya Intinya seperti itu Dan Ini Sudah ada Spill-spill Mario Aji 2025 Itu bakal sampai Di mana Dan artinya 2024 Gak mungkin dong Masih di Moto3 Apalagi dengan Hasil-hasil yang tidak Jauh berbeda Ya Itu akan Malah menghancurkan Sendiri Karir Mario Aji Kalau buat saya pribadi Dan yang pasti Backup Mario Aji Seperti Astra Honda Racing Team Sangat besar Kepada Tim Honda Asia Jadi Ya masih banyak harapan Gak mungkin balik gitu aja Seperti generasi-generasi sebelumnya Saya masih memiliki Keyakinan demikian Kepada Mario Aji Dan Memang dia memiliki talenta Sayang aja Motornya itu Sepertinya Agak cukup berat Untuk Dibawa Limit Hingga posisi terdepan Kalau menurut kalian Seperti apa Coba ditulis di kolom komentar Kita diskusi Seperti biasa Dan Sehat-sehat Buat kalian semua Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa